Halo CSCSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu di Easy Film Seorang alkoholik yang balelol namun pencinta musik cadas, oke? Kali ini gue akan meringkas perjalanan band The Edix Band Punk dengan penampilan yang unik yang membuat mereka dikenal di seluruh dunia Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys Dimana akan kita mencari manusia, membutakan mata, mengosongkan jiwa, seair kesunyian Tak lagi ku dengar, inilah saat yang ku melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan upgrade membara, dengan asap bermakna Marilah harapan, cari kenyataan Marilah harapan, cari kenyataan Sin dibuka oleh band The Edix yang dibentuk oleh Kit Warren, atau yang lebih dikenal sebagai monkey Pada tahun 1975 di Ipswit, Inggris Awalnya, band tersebut bernama The Afterbird Band iseng yang tak mempunyai lagu sendiri dan tak pernah tampil di depan publik Formasi awal mereka, monkey pada vokal, beat di pada gitar, tim hawking pada bass, dan gidi pada drum Setelah satu tahun berjalan, monkey kemudian mengganti nama bandnya menjadi The Pins Dan mulai tampil di beberapa klub meskipun mereka masih memainkan lagu orang lain Setelah itu, monkey yang menyadari jika potensi bandnya cukup besar Karena antosiasme orang-orang yang memuji penampilan mereka Kemudian berpikir jika ia harus membuat band yang lebih serius Dengan memberi pengaruh yang positif Lalu di tahun 1977, monkey pun kembali mengganti nama bandnya menjadi Dedix Dan menjadikan sebagai nama tetap di band mereka Mereka pun kemudian mulai membuat lagu sendiri Dan tampil di beberapa klub yang ada di daerah Ipswit tanpa bayaran Lalu monkey dan teman-temannya mulai mengubah penampilannya Agar terlihat lebih menarik Penampilan mereka terinspirasi dari sebuah film berjudul A Clockwork Orange Yang tayang di tahun 1971 Monkey juga mulai memakai riasan seperti jokor Dengan memakai selain bermotif avocadot, meja warna-warni, dan sarung tangan Sedangkan anggota lain mengenakan pakaian serba putih Dengan sepatu but hitam, juga topi bowler hitam Tampilan visual dari setiap penampilan mereka Menampilkan seperti pertunjukan karnaval Yang menjadikan mereka berbeda dengan band-band punk pada umumnya Mereka merubah penampilannya dengan alasan Saat pertama kali mereka tampil Mereka melihat semua orang yang datang ke acara memakai pakaian hitam Menurut Monkey, penampilan mereka merupakan upaya sadar untuk melawan penampilan punk awal Yang tak imajinatif Selain itu, Monkey adalah seorang yang menyukai film bisu atau pantomim Menurutnya, penampilan pantomim sangat menarik Meski ia tak banyak bicara Namun ia bisa menjelaskan sesuatu yang mereka lakukan hanya dengan gerakan Dan dengan penampilan mereka yang unik Ditambah musik yang cepat juga agresif Membuat nama The Edict mulai dikenal banyak orang Hingga pemilik label di Ning Out Records yang terkesan dengan penampilan mereka Meminta mereka untuk bergabung dengan labelnya Pada tahun 1979 The Edict resmi merilis EP debut mereka Di EP tersebut, mereka memasukkan melodi yang nakal Dengan nada pop yang terengang-engang ke dalam suara mereka EP tersebut pun mendapatkan luasan positif dari para penikmat dan kritikus musik Selain itu, mereka juga mulai tampil di beberapa acara besar Dengan membawa lagu-lagu mereka sendiri sebagai ajang promosi Namun, beberapa bulan kemudian tim Hawking sang basis keluar dari band tanpa alasan yang jelas Dan posisinya kemudian digantikan oleh Mel Ellis Atau yang dikenal sebagai Spider Pada tahun 1980 The Edict diundang oleh salah satu stasiun TV di Inggris Untuk tampil di program acara anak-anak Mereka saat itu diminta mengubah nama Van Edict Untuk sementara Karena nama The Edict dianggap tidak pantas untuk anak-anak Setelah itu, mereka pun merekam dua lagu untuk single pertamanya Namun, kedua single tersebut tak jadi dirilis karena satu masalah Dan di tahun 1981 Setelah selesai kontrak dengan dinding Otricots Mereka membuat label sendiri Label tersebut didanai oleh sang manajer bernama Jordi Division Lalu beberapa bulan kemudian Mereka pun resmi milis album pertamanya Dan musik di album tersebut Memiliki melodi yang sangat unik Dengan lirik yang menarik Yang membuat album tersebut berhasil menempati tanggal lagu populer di Inggris Dan karena kesuksesan album tersebut Mereka pun mulai dilirik oleh beberapa label besar di Inggris Kemudian Saat Manki sedang diwawancara tentang pribadinya Ia mengatakan jika ia tak mengkonsumsi obat-obatan Tak seperti kebanyakan punk di Inggris Yang identik dengan hal tersebut Ia juga mengatakan Jika ia baru saja membuka toko sulap kecil di dekat rumahnya Karena ia sangat menyukai hal-hal seperti sulap dan badut Karena menurutnya Hal tersebut telah menjadi inspirasi untuk riasan wajahnya Yang selalu dikenakan saat mereka tampil Kemudian pada tahun 1982 The Edix bergabung dengan label besar bernama Fall Out Records Di sana Mereka mengarah semen ulang lagu-lagu dari album sebelumnya Mereka juga Merilis single pertamanya berjudul Vivala Revolution Dan beberapa bulan kemudian Mereka tampil di acara besar bernama Blackpool Punk Festival Yang digelar di Inggris Di sana Mereka tampil bersama band-band punk besar seperti GBH, Abrasive Wheel, dan One Way System Setelah tampil Monkey selalu menghampiri para penggemarnya Untuk sekedar berbincang-bincang Karena hal tersebut Monkey dikenal oleh para penggemarnya sebagai sosok yang ramah Ia juga Selalu menjawab dan tersenyum jika disapa oleh para penggemarnya Meski saat itu nama mereka sudah sangat besar Kemudian Karena kontrak dengan label sebelumnya hanya untuk satu album Mereka lalu bergabung dengan label Reager Records Di sana Mereka mulai menulis dan merekam materi baru untuk album selanjutnya Lalu pada bulan September Mereka pun resmi merilis album keduanya Yang berjudul Sound of Music Di album tersebut Mereka menampilkan single berjudul China's Takeaway Yang menjadi Single paling populer dan banyak diputar di radio-radio di Inggris Pada tahun 1983 The Edix resmi merilis single barunya Berjudul Bad Boy Single tersebut Berhasil menduduki tangga lagu paling populer di Inggris Karena keberhasilan single tersebut Mereka kemudian didatangi oleh Syri Coach Dan setelah mendatangani kontrak Pihak label tersebut meminta mereka untuk mengganti nama bandnya Yang menjadi Edix Karena menurutnya Nama di Edix selalu berkonotasi negatif Meski awalnya monkey menolak Namun setelah dibujuk oleh teman-temannya Ia pun setuju Hingga Mulai tampil di beberapa acara dengan memakai nama tersebut Walaupun mereka tampil dengan membawa nama lain Para penggemarnya tetap mengenalinya Dan mereka tak lupa saat setelah tampil Mereka mendatangi para penggemarnya Karena menurutnya Hal itu dilakukan sebagai penghormatan kepada para penggemarnya Karena sudah rela meluangkan waktu untuk menonton pertunjukan mereka Dan pada tahun 1984 Mereka kembali merilis single barunya Berjudul Tokyo Yang diproduksi langsung oleh David Vinton Setelah itu Mereka juga merilis lagu cover Berjudul Falling in Love Kemudian Setelah beberapa bulan berjalan Mereka yang tak merasa nyaman dengan peraturan label tersebut Akhirnya memilih untuk keluar Dan kembali ke label sebelumnya Mereka juga Kembali memakai nama The Edix Dan tampil di beberapa acara yang digelar di Inggris Setelah itu The Edix merilis album kompilasi Berjudul This Is Your Life Lagu-lagu yang ada di album tersebut Diambil dari album mereka sebelumnya Dan memasukkan lagu yang belum pernah mereka rilis Kemudian Mereka pun merilis album ketiganya Di album tersebut Menampilkan single Bad Boy dan Tokyo Yang telah dirilis sebelumnya Namun Di aransemen ulang oleh mereka Pada tahun 1985 Saat mereka tampil di Jerman Manki yang mabuk di atas panggung Membuka pakaiannya hingga telanjang bulat Manki kemudian melemparkan pakaiannya ke arah penonton Termasuk sepatu but yang selalu ia kenakan Dan setelah tampil Manki yang telah mengenakan pakaiannya Kembali mendatangi para penonton Karena perlakuan yang ramah kepada para penggemarnya Dan aksi yang gila Saat itu mereka mempunyai basis penggemar yang cukup besar di Jerman Lalu pada tahun 1986 Mereka kembali bergabung dengan label Fall Out Records Dan merilis EP berjudul Barum Bob EP tersebut mencakup lagu-lagu yang belum pernah dirilis Dan lagu cover dengan aransemen khas mereka Setelah itu Mereka juga merilis album keempatnya Dan album tersebut Awalnya hanya dirilis di Jerman Dan tidak dirilis di negara asal mereka Namun setelah satu tahun Karena para penggemarnya terus mendesak Akhirnya album tersebut pun resmi dirilis untuk internasional Mereka juga kembali merilis album kompilasi Berjudul The Best of the Edicts Setelah itu mereka memilih vakum selama 4 tahun Tanpa alasan yang jelas Dan tak tampil di acara manapun Kemudian saat itu Banyak spekulasi bermunculan dari para penggemarnya Yang mengatakan jika The Edicts telah bubar Namun pada tahun 1992 Mereka muncul kembali yang membuat para penggemarnya merasa senang Mereka tampil bersama Bangkok Sparer Di sebuah acara yang digelar di London Acara tersebut Didatangi banyak orang termasuk para penggemar The Edicts Dan ketika mereka sedang tampil Manki melakukan sedikit teat rikal Dimana Ia dipaku di kayu salib seperti Yesus Disana Manki telanjang bulat dengan wajah, rambut, dan badan ditutupi dengan darah Kemudian kelompok skinhead Yang tak menyukai pertunjukan tersebut Mulai mendekati dan mengacungkan jari tengah kepada mereka Manki pun lalu membalas dengan memegang penisnya Dan mengatakan kepada para skinhead jika penis itu untuk para skinhead Karena hal tersebut acara yang sedang berlangsung pun harus dihentikan Dan The Edicts diusir dari tempat tersebut Setelah keluar di tempat acara Mereka harus bersembunyi Karena para skinhead mencari Manki dan teman-temannya Sambil berkata jika mereka akan membunuh Manki Beberapa teman Manki Kemudian memberitahu jika mereka harus keluar dari kota tersebut Lalu setelah kejadian itu Band mereka di blacklist di beberapa acara Dan di beberapa klub di London Karena menurut mereka Para pemilik klub takut jika The Edicts tampil akan memicu kerusuhan Setelah itu mereka pun kemudian pindah ke Amerika Dan bergabung dengan label besar bernama Cleopatra Records Di sana The Edicts menulis album barunya Berjudul 27 Album tersebut menjadi album pertama mereka yang direkam di Amerika Dan berhasil masuk tanggal lagu populer di Inggris dan Amerika Mereka pun kemudian menjalani tour Amerika pertama Untuk mempromosikan album barunya Lalu di saat mereka sedang menjalani tour Mereka ditangkap polisi Karena penampilan mereka di atas panggung Dimana saat tampil Manki yang mabuk kembali telanjang Dan kembali melemparkan pakaian ke arah penonton Setelah itu Mereka pun tidak dibayar oleh penyelenggara tour Karena semua uang dari hasil tour Telah dibayar untuk membebaskan mereka keluar dari penjara Lalu dua tahun kemudian Cleopatra Records menulis kembali Tiga album pertama mereka Dengan versi yang baru Dan di tahun 1994 Mereka menggelar konser tunggalnya Di salah satu bar yang berada di New Jersey Acara tersebut didatangi oleh banyak penonton Yang ingin menyaksikan kegilaan mereka Sama seperti saat mereka tour Setelah itu Mereka kembali vakum Karena masalah kesehatan para personil Meski mereka sedang menempati puncak popularitasnya Lalu di tahun 2002 The Edix muncul kembali Dengan menulis album terbarunya Yang diproduksi oleh Captain Oi Records Mereka juga Menjalani tour Eropa untuk pertama kalinya Sebagai ajang promosi setelah vakum beberapa tahun Setelah itu Monkey juga mulai mengerjakan kembali beberapa materi Untuk album selanjutnya Lalu setelah dua tahun kemudian The Edix menulis album berjudul Roller Coaster Yang diproduksi oleh label Amerika Album tersebut Hanya dirilis di Amerika Dan belum pernah dirilis secara resmi di Inggris Setelah itu Mereka pun menjalani tour panjangnya di Amerika Dan tampil di beberapa acara besar Sebagai tanda jika The Edix telah kembali Kemudian Mereka pun kembali merilis album kompilasi Yang berjudul Made in England Pada tahun 2005 Mereka tampil di Gramercy Theater Di daerah New York Dan setelah tampil Monkey ditemui oleh salah satu wartawan Untuk diwawancarai Tentang perjalanan hidupnya Yang akan Ia jadikan sebuah film dokumenter Lalu pada tahun 2008 Mereka bergabung dengan label Eropa Setelah itu Mereka juga kembali tampil di sebuah acara besar Acara tersebut Dihadiri oleh lebih dari 100 ribu orang Dari penjuru Eropa Dan satu tahun kemudian Mereka kembali merilis album Yang diproduksi oleh label yang sama Album tersebut Menampilkan musik dengan tempo yang lebih cepat Dan lirik yang enerjik Hingga mendapatkan ulasan positif dari pengamat musik Dan pada tahun 2012 Mereka bergabung dengan DC Jim Rickards Dan menulis album terbarunya Setelah itu Mereka tampil di festival musik Punk Rock Bowling Yang digelar Di Las Vegas, Nevada Di sana Mereka tampil di depan lebih dari 100 ribu penonton Dari seluruh Amerika Mereka juga Tampil di acara besar Yang digelar di Moskow, Rusia Dan mulai mengerjakan materi baru Untuk album selanjutnya Lalu pada tahun 2018 Mereka kembali tampil Di acara punk rock terbesar Di Inggris Bernama Reveillon Festival Di sana Mereka tampil Dengan band-band punk Dari seluruh dunia Dan satu tahun kemudian Mereka tampil Di acara festival musik terbesar Di Eropa Bernama Hellfest Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai Say 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 Jadilah seperti pantomim Dalam hidupmu Karena ia tak banyak bicara Namun Semua orang mengerti Apa yang ia inginkan Monkey Dedik Soke C-C-S-Ku Terima kasih sudah menyaksikan Film ini hingga selesai Saya beserta jajaran Berandal Malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di Film berikutnya Bye 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 Nungunun Balai lalu Nungunun Yuk K-C-S-S-Ku Terima kasih.